Halo pemirsa semua, Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sahabat petani tercinta Dimanapun kalian berada Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Amin Oke langsung saja Di video kali ini nanti Saya ingin berbagi sedikit tips Atau cara yaitu untuk merawat Semua jenis tanaman Yang mana tentunya ini adalah untuk Perangsang pembungaan dan pembuahan Bila teman-teman mempunyai tanaman Yang lama tidak berbuah, tidak berbunga Mohon simak terus video ini Sampai selesai dan jangan di skip Biar kalian paham Karena disini saya akan membagikan Yaitu membuat racikan yang sangat sederhana Tapi disini sangat mujarab Macam ini ya sahabat petani Itu tandanya kerja keras kita tidak pernah sia-sia Yaitu membuat racikan yang mana disitu Yaitu membantu Membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Nah sangat terbukti ya pemirsa ya Dan disini juga ada tanaman Yaitu mangga yang mana disini Besarnya yaitu satu lengan tangan Alhamdulillah disini sudah membuahkan Yaitu pembungaan ya pemirsa ya Nah ini sudah membuahkan pembungaan Yaitu tandanya kerja keras kita tidak pernah sia-sia Nah disini sudah mulai Ada munculnya pembuahan ya pemirsa ya Nah Alhamdulillah sangat terbukti Membuat pupuk-pupuk racikan yang sangat sederhana Tapi disitu sangat dahsyat Buat semua jenis tanaman Dan bahkan racikan tersebut ya pemirsa Boleh diaplikasikan pada semua jenis tanaman Seperti hanya alpokat, mangga, durian Bahkan yaitu tanaman capek ya Dan sebelum menyimak video yang lebih lanjut Seperti biasa dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Berikan selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke pemirsa langsung saja kita melihat tutorialnya Yaitu apa saja Bahannya yaitu membuat racikan Yang mana disitu sangat dasar Buat perangsa pembungaan dan pembuahan Tanpa membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Nah bahannya ya pemirsa disini Saya menggunakan yaitu Dari air tucan beras Yang mana disini saya menggunakan Yaitu 2 liter ya Tapi syaratnya adalah Air tucan beras yang pertama kali Karena kandungan atau unsur harnya Pada air tucan beras yang pertama kali itu sangat-sangat bagus Pada tanaman yang mana disini sangat lengkap Termasuk adalah untuk menyuburkan tanaman Bahkan bisa yaitu Perangsa pembungaan dan pembuahan ya Sebesar petani ya Dan bahan keduanya disini juga Saya menggunakan yaitu dari Bumbu masak termasuk adalah Sasa atau Mijin atau Ajinomoto Boleh bermerek apa saja Ini juga sangat bagus manfaatnya Untuk tanaman karena disini Mengandung natrium fan kalimel sangat tinggi Yang mana manfaatnya adalah untuk Perangsa pembungaan dan pembuahan Dan ini juga boleh di aplikasikan Pada semua tanaman ya Dan dalam air 2 liter disini Saya menggunakan yaitu 1 sendok Daripada Mijin atau Sasa tersebut ya Nah 1 sendok macam ini Oke Dan bahan ketiganya disini Saya menggunakan yaitu dari Minuman Yakul Nah ini adalah Yakul ya Sebagai hormon Disini saya menggunakan yaitu Yakul atau JPT Jat perangsang tumbuhnya Ini juga sangat bagus manfaatnya Untuk tanaman ya Sasa petani ya Gak pernah sangka Gak pernah menyirah Bahwa cukup sederhana Kita yaitu memperang Membuat racikan yang sangat-sangat Dasar yaitu perangsang pembungaan dan pembuahan Boleh di aplikasikan pada semua tanaman Dan disini saya dalam air 2 liter Saya menggunakan Yakulnya Cukup 1 botol ya Nah macam ini Oke pengisah Kita aduk-aduk Sari betul-betul merata macam ini ya Yaitu sebenarnya sangat mudah Membuat pupuk-pupuk racikan Yang sangat dasar Yaitu perangsang pembungaan dan pembuahan Boleh di aplikasikan Seperti halnya tanaman alpokat Jambu air Mangga Petai Bahkan nangka Dan lain-lainnya ya Sasa petani ya Setelah macam ini Kita perlu yaitu Masukkan dalam Wadah atau botol Boleh menggunakan apa saja Karena disini Saya melakukan Dengan Melakukan yaitu Permentasi terlebih dahulu Yaitu Sebanyak 1 minggu Bahkan boleh lebih ya Pemirsa ya Nah macam ini Oke Setelah macam ini Kita tutup Dengan rapat macam ini ya Pemirsa ya Lalu disimpan Di tempat yang redup Jangan sampai Kena matahari langsung Nah macam ini Lalu paginya Kita buka Macam ini Untuk mengeluarkan gasnya Setiap harinya ya Sasa petani Lalu kita tutup lagi Yang ini kita simpan Di tempatnya redup Jangan sampai Kena matahari Dan Alhamdulillah Pemirsa Disini saya sudah Membuat rajikan tersebut Tadi Disini sudah Berminggu-minggu ya Sasa petani Tinggal mengaplikasikan saja Yaitu Dan untuk tanaman Yaitu Mangga ya Sasa petani Seperti hanya Alpokat Buah-buahan ya Itu perbandingannya Yaitu Satu banding satu Disini menggunakan Pocot tersebut Disini saya sudah Siapkan Yaitu air Satu liter Dan ini adalah Satu liter Saya masukkan Dalam air Yaitu Perbandingan Satu banding satu Nah Macam ini ya Pemirsa ya Kita masukkan semua Lalu kita Cukup Kocorkan Sambelahnya ya Sebelah pohon Macam ini Diaplikasikan Yaitu Sepuluh hari Sekali Atau Lima belas Hari Sekali Macam ini Yaitu Membuat Pupuk Racikan Sendiri Super Dasat Yaitu Perasa Pembungaan Dan Pembuahan Macam ini Yaitu Untuk Mempercepat Perasa Pembungaan Dan Pembuahan Dan Diaplikasikan Yaitu Dua Minggu Sekali Bahkan Lima Belas Hari Sekali Dengan Rutin Alhamdulillah Disini Sudah Bermunculan Pembungaan Dan Pembuahan Macam ini Yaitu Betul-betul Maksimal Ya Satu Betul-betul Membuat Racikan Dari Bahan Bahan Sekeliling Kita Alhamdulillah Tanpa Membeli Bupuk Bupuk Kimia Sangat Mahal Yaitu Tanaman Jeruk Yang Umur Satu Tahun Sudah Berbuah Atau Sudah Berbunga Macam Ini Ya Sangat Terbuksi Hasilnya Oke ya Pemirsa Ya Kita Jelas Sedikit tips Atau Cara Yaitu Untuk Merawat Tanaman Yaitu Membuat Bupuk Racikan Yang Sangat Super Dasar Yaitu Mempercepat Pembungaan Dan Pembuahan Ini Boleh Diaplikasikan Pada Semua Jenis Tanaman Dan Semoga Video ini Bermanfaat Karena Tak ada Ilmu Yang Bermanfaat Kejual Hanya Saya Berbagi Dan Cukup Sekian Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh